Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lonsapriangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Bakal calon oleh kota Tosik Malaya Haji Yanto Aprianto SHMH yang lebih akrab dipanggil Kang Haji Yanto OC mengunjungi warga kampung Bantar Gedang ke RWN 10 yang tengah kerja bakti pembuatan jalan ke tempat pemakaman umum. Terlihat di lokasi Yanto OC melihat suasana kerja bakti warga masyarakat kampung Bantar Gedang ke RWN 10 dan memberikan bantuan dan makan nasi liwat bersama warga. Para warga terlihat kompak semangat satu sama lain saling bergotong royong. Sebuah suasana dan tradisi yang diharapkan terus terpatri dari generasi ke generasi. Dari kota Tosik Malaya Jawa Barat tim Liputan Wonsapriangan mengabarkan. Hari ini dari mulai jam 9 sampai jam 12 dan sekarang waktu saatnya untuk ikirahat dan makan bersama. Ini adalah kegiatan yang positif yaitu membuat jalan menuju pemakaman yang sekitar 200 meter dan ini adalah sumbangsi dari seluruh warga yang ada di kampung Bantar Gedang. Dan ini harapan kita ke depan mudah-mudahan suruh warga kota Tosik yang selama ini saling mau membuat menambah semangat Biro untuk membuat kejadian-kejadian pemakaman. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kami warga Rw10. Bantar Gedang, Kelurahan Kersenegara, kedatangan bakal calon wali kota Pak Haji Yanto Oce. Saya mewakili dari warga Bantar Gedang ke Rw10 mengucapkan terima kasih yang tidak terkira buat Pak Haji Yanto Oce yang telah menyempatkan bersilaturahmi ke warga Rw10 Bantar Gedang. Ada pun kedatangan beliau untuk apa sih? Pertama beliau silaturahmi ke pasarakat Bantar Gedang dan Alhamdulillah beliau juga telah memberi bantuan kepada warga Bantar Gedang untuk alokasian pembangunan jalan TPU di wilayah Kedeka Eman Al-Abror, Bantar Gedang.